Sahabat SMP, karena Youtube sepertinya pendidikan, kali ini menyapa Anda dari depan sebuah air mansur yang ada di pusat kota Olu dan pemandangan ini hanya dapat disaksikan biasanya di awal musim panas, ya awal musim panas jadi di masa musim dingin, masa musim saju, tidak jalan, karena memang airnya buku dan bagaimana pendapat Anda tentang pendidikan SMA dan SMK yang ada di negara kita? karena begini, ada sebuah pertanyaan yang masuk di kora, pertanyaannya adalah begini apakah mode pendidikan SMA dan SMK ini itu cocok untuk diterapkan di negara kita? jadi kalau kita memperhatikan ini menarik begitu karena mungkin ada sesuatu yang menggelitik penanya sehingga ingin tahu lebih dalam terkait dengan situasi ini dan bagaimana perbandingannya dengan situasi di luar negeri sisi lain dari penanya yang mungkin terjadi, saya tidak tahu saya menduga penanya ini ingin tahu, tapi ada sisi lain yang mungkin karena dalam bahasa tulis kita tidak bisa memahami intonasi nada bicara karena hanya ditulis saja sehingga saya membayangkan kebanyakan yang kedua, bukan cuma ingin tahu tetapi ada semacam kekecewaan kemudian mencari alternatif lain seperti apa ya di negara lain? apakah juga ada mode pendidikan seperti SMA dan SMK? ini dugaan saya saya bisa salah, tetapi setidaknya ada dua alternatif tadi yang pertama, ingin tahu yang kedua, ada sebuah kekecewaan dan menurut saya, topik dan materi hari ini itu cocok untuk menjawab kedua dugaan saya tadi jadi, entah Anda ingin tahu atau entah Anda kecewa dengan situasi pendidikan SMA dan SMK di Indonesia maka topik ini, materi hari ini, mungkin buat Anda jadi, simak itu entah ya sebenarnya, secara umum model SMA dan SMK di luar negeri itu lah sama bukan sama, mungkin kalau sama mungkin dibilang ah, tidak mungkin gitu ya mirip gitu ya ada kemiripan model pendidikan gitu ya setelah selesai dari jalur SMP jadi, siswa SMP di Eropa ketika mereka selesai gitu ya maka mereka bisa memilih jalurnya mau jalur ke SMA atau jalur ke SMK nah, ini adalah dua jalur yang disediakan di beberapa negara seperti Belanda dan Jerman setahu saya lebih rumit lagi gitu ya karena bukan sekedar SMA dan SMK tapi ada, apa ya ada semacam SMA plus atau apa dan di beberapa negara juga di Finlandia misalnya mengizinkan seorang siswa lusen SMP itu mengambil dua-duanya jadi, mengambil jadi, sekolah di SMA juga sekolah di SMK pada saat yang bersamaan terus, bagaimana gitu ya modenya itu nanti mereka akan mereka bisa mengatur jadwal sekolahnya kira-kira demikian dan karena fleksibilitas sekolahnya tadi maka ini dimungkinkan karena SMA itu mereka bisa menyelesaikan dalam waktu sampai 4 tahun juga di SMK jadi, ya menarik begitu kemudian kalau di Indonesia lulusan SMK juga bisa kuliah maka sama di Eropa lulusan SMK juga bisa masuk kuliah tapi memang jalurnya agak berbeda begitu ya jadi, jalurnya ada jalur ke Focusing School misalnya ke Politechnik ke University of Applied Science kira-kira demikian jadi lulus dari SMV gitu ya ada pilihan mau ke SMK atau ke SMA kemudian setelah lulus dari keduanya pun sama-sama punya hak untuk kuliah kalau kita bicara mengenai pendidikan sebenarnya pendidikan itu ide itu mengelucut gitu ya ke atas artinya di bagian dasar itu cukup lebar karena bicara HH yang sepatnya umum gitu kemudian makin spesifik makin spesifik spesifik dan seterusnya itu juga terjadi di Indonesia artinya misalnya ketika kita bicara program belajar 9 tahun maka SD 6 tahun SME 3 tahun tadi maka ketika SD gitu ya anak-anak ini berada semuanya begitu dengan 1 atau 2 guru saja karena memang ide dasarnya adalah memberikan dasar gitu ya memberikan dasar untuk bisa mempelajari tahap berikutnya bukan saya gitu ya kalau anak-anak SD ini gurunya ganti-ganti mungkin mereka tidak apa ya mereka akan mengalami kesulitan beradaptasi dengan berbagai macam gaya guru mengajar sehingga guru SD biasanya 1 atau 2 saja hebat guru SD itu karena pegang semua mata pelajaran gitu ya untuk semua siswanya dan ketika berjudi SMP karena sudah terbiasa dengan model sekolah maka ada guru-guru yang studi kenapa tidak model SMP aja gitu saya perlihat ada kekhususan artinya ada pendalamannya sehingga yang dipelajari itu lebih detil lagi dan perlu guru khusus untuk hal ini itu yang ada di level SMP karena memang ada kekhususan seperti itu kemudian di beberapa negara di level SMP pun sebenarnya mereka siswa-siswa ini sudah boleh memilih mata pelajaran yang dia inginkan tapi tidak tidak bebas seperti kuliah gitu ya jadi paling hanya berapa ya 1 atau 2 biasanya dan ini sesuai dengan minatnya juga kadang-kadang disusurkan dengan kapasitas sekolahnya kalau sekolahnya besar rata-rata mereka punya pilihan lebih banyak kalau sekolahnya kecil ya terbatas pilihannya tapi kira-kira demikian situasi tentang SMP pernah saya bahas di dalam sebuah video terkait dengan seputar perindikan vilandia seri ke-13 tentang anak-anak SMP gitu ya nanti boleh cek link-nya disini buat yang kelewatan bisa diperhatikan apa toh yang terjadi di kanun dia terkait dengan anak-anak di pelas SMP ini selesai jadi jalur SMP maka ada dua pilihan gitu ya ada ada dua jalan gitu ada sekolah yang saya ingat di dalam dunia ada dua jalan kira-kira demikian ada dua pilihan nah pilihan pertama adalah pilihan belajar di jalur akademik dan ini dikenal secara luas gitu ya sebagai jalur SMA artinya di jalur akademik ini gitu ya maka seharusnya lulusannya itu ingin bekerja di jalur akademik ini skala prioritasnya walaupun tidak menutup kemungkinan lulusan SMA ini nanti berkarir dan bekerja di luar dan akademik oleh karena ini jalur akademik maka materi-materi yang ada di SMA ini lebih mengarah ke pengembangan ilmu sehingga kalau kita bicara matematika misalnya maka matematikanya ini lebih detil dibandingkan dengan matematika di jalur fokasi nanti akan saya bicarakan kenapa? karena memang ide dasarnya adalah supaya lulusannya ini bisa memiliki kemampuan untuk mengembangkan ilmu kemudian kalau bicara misalnya ilmu ekonomi gitu ya maka juga akan lebih detil gitu ya bicara kajiannya lebih detil kemudian kalau membicarakan hukum ekonomi misalnya juga lebih detil seperti itu agak berbeda situasinya dengan kalau misalnya siswa SMK yang jalurnya di ekonomi pembangunan misalnya itu agak berbeda jadi kalau kita bicara jalur akademis jalur SMA begitu ya maka materinya itu memang cenderung ke arah teoritis dan ya ini penyakit orang Indonesia begitu alergi dengan hal yang teori maunya yang praktek karena dia lebih penting begitu tetapi saya selalu meyakini bahwa praktek yang terbaik itu diturunkan dari teori yang sudah dipelajari PT saya sampaikan bahwa kalau kita bicara jalur yang fokasi jalur yang SMK ini ini kan sudah khusus gitu ya jadi jalur fokasi ini lulusannya itu punya keinginan bekerja di luar bidang akademik misalnya punya usaha sendiri atau kerja ikut orang di pabrik di industri di kantor mana kira-kira demikian sehingga apa ya lebih lebih banyak belajar hal-hal terkait dengan ketampilan kerja skill gitu ya ada teori ada tapi tidak terlalu banyak kenapa karena pada waktu mereka belajar ini mereka sekolah ini ide besarnya adalah memberikan mereka keterampilan keterampilan tertentu yang dapat dipakai untuk bekerja di luar bidang akademik jadi banyak prakteknya logikanya adalah lulusan SMP yang suka dengan yang sepuluhnya praktek-praktek ini tidak suka teori gitu ya masuk aja ke SMK karena itu sebenarnya menjawab menjawab keinginan Anda untuk belajar hal-hal yang siwatnya praktikal tadi siwatnya berupa skill tadi gitu ya tidak suka teori lebih pas seharusnya tapi kenyatanya agak berbeda kalau kita tentang situasi di Indonesia fakta di Indonesia ini menunjukkan bahwa jalur akademik itu lebih diminati daripada jalur fokasi untuk sekolahnya gitu ya tetapi penerbagaan kerjanya itu di luar bidang akademik gitu saya ulangi gitu ya di Indonesia itu faktanya adalah siswa ini lebih memilih sekolah gitu ya masuk di jarak akademik tetapi tidak ingin bekerja di jarak akademik buat saya aneh gitu ya tapi ide besarnya adalah apa ya jalur fokasi itu dianggap jalur yang tidak bergensi kira akademik cukup banyak asumsi yang berkembang di masyarakat bahwa siswa SMK itu adalah siswa mohon maaf siswa buangan gitu ya yang tidak diterima di SMA daripada sekolah masuk SMK aja kira akademik ada cukup banyak juga lulusan SMP gitu ya yang memaksakan diri masuk di SMA sehingga kewalahan ketika mereka sekolah gitu ya itu itu terjadi dimana-mana dan ketika kita bicara tentang dua jalur ini program fokasi yang sebagainya maka ada sebuah video terkait dengan program fokasi yang dapat diperiksa linknya ada disini gitu ya setidaknya bisa apa ya membuka wawasan Anda kita terkaitkan program fokasi yang ada bukan hanya di Indonesia ada juga di luar negeri kemudian ya rata-rata orang Indonesia disampaikan alergi dengan teori gitu ya haha yang konseptual teori gitu dianggap tidak berguna gitu ya maunya skill gitu ya tapi ya tadi yang saya sempatkan herannya gitu ya mereka tidak mau masuk salur fokasi gitu ujung-ujungnya adalah mengatakan ini yang paling saya jujuan ke sekali mohon maaf ujung-ujungnya mengatakan bahwa ada apa-apa yang tidak penting gitu dan biasanya yang ngomong apa-apa yang tidak penting ini biasanya sudah bekerja jadi ngomongnya begini menurut saya matematika itu tidak perlu setinggi itulah gitu kenapa? ya karena saya kerja tidak perlu itu tidak apa-apa kok ya buat Anda demikian tetapi berbeda kalau memang ide besarnya bekerja dan tidak banyak menggunakan teori-teori yang rumit itu misalnya kenapa masuk ke SMA masuk ke SMK aja nah dalam sebuah video terkait dengan apa-apa yang tidak penting gitu ya ini-ini di sini Anda bisa-bisa melihat gitu ya paradigma yang dilempar gitu ya isu yang dilempar terkait dengan apa-apa yang tidak penting ini seringkali adalah mohon maaf isu yang buat saya itu yang tidak penting-penting awal untuk dibicarakan ya yang penasaran cek videonya gitu ya jadi kalau dari sisi siswa jalur akademik ini lebih apa lebih bergensi lebih diminati jalur fokasi ini tidak disukai jalur yang apa ya dianggap jalur buangan mohon maaf kita ke demikian tetapi mereka menghindari bekerja di bidang akademik sukanya bidang non-akademik itu dari sisi siswanya di Indonesia kalau kita bicara dari sisi institusinya nah ini yang justru buat saya jadi makin menarik pertama buat saya tidak ada batasnya yang jelas antara jalur akademik dan jalur fokasi di pendidikan tinggi jadi kalau di level pendidikan menengah ke atas gitu ya SMA SMK dibisahkan jelas gitu ya tetapi ketika kita bicara jalur fokasi di dan akademik di pendidikan tinggi itu tidak jelas di undang-undang disampaikan bahwa jalur S1 itu adalah jalur akademik jalur D4 adalah jalur fokasi gitu ya cukup jelas keduanya setara tetapi dari dalam prakteknya gitu ya dalam prakteknya saya kok melihat gitu ya saya kok melihat ada cukup banyak kampus-kampus yang programnya program S1 gitu ya tapi isinya itu modenya D4 gitu jadi kalau dalam bahasa yang agak sarkastik gitu bajunya S1 isinya itu D4 kira-kira ini jadi sebuah pertanyaan gitu ya karena memang tidak ada regulasi yang jelas dari sisi pemerintah terkait dengan situasi di pendidikan tinggi kemudian kalau kita bicara namanya begitu ya ini juga menarik begitu kita ini punya universitas ada sekolah tinggi ada politeknik ada institut isinya rata-rata sama isinya adalah program fokasi jadi ya tadi labelnya S1 gitu ya tetap isinya D4 dan di dalamnya itu sudah sudah ada banyak modifikasi modifikasi dilakukan bahkan ada beberapa mata kuliah yang dianggap menyulitkan maizwa untuk lulus itu dikurangi atau dibuang jadi saya masih ingat ketika saya kuliah di S1 teknik elektro materi yang saya pelajari di matematika fisika itu sama di semua fakultas teknik semua sama tetapi sekarang ini bisa beda-beda tiap progi isinya kenapa ya tergantung kebutuhan gitu beberapa mengatakan ya kita kebutuhan tidak tinggi-tinggi amat kok jadi ini dibuang saja kira-kira demikian ya kalau mahasiswanya memang semuanya itu akan bergerak karena non-akademik tidak masalah tetapi itu berarti akan ada mahasiswa sebagian kecil mahasiswa yang ingin masuk ke rana akademik tidak akan cukup gitu ya materinya yang dia pelajari kalau dia akan berkari di masa akan datang lalu bagaimana situasi di negara di Eropa di negara-negara Eropa itu jalur fokasi itu lebih diminati daripada jalur akademik jadi siswa lulusan SMT itu mereka cenderung memilih masuk jalur SMK dibandingkan masuk ke jalur SMA dan SMK ini jumlahnya gitu ya lebih banyak daripada SMA ya karena memang apa ya minat minat untuk masuk ke SMK lebih besar dari masuk di SMA menariknya adalah yang sudah saya bahas di dalam SPF yang ke-13 menariknya adalah persiapan untuk memilih SMK ini itu dilakukan sejak kelas 1 SMP jadi jadi di Finlandia ini anak-anak SMT ini mereka punya waktu dua slot mata pelajaran per minggu bertemu dengan guru PK gitu ya guru BP guru BK ini menolong mereka untuk bisa mengenali potensinya mengenali dunia kerja dan sebagainya nanti berujung pada nanti bagian yang mereka memutuskan memasuk di SMA atau di SMK menarik gitu ya kenapa sih kita tidak mengerjakan di Indonesia saya melihat bahwa tidak ada yang salah dengan model SMA SMK di Indonesia artinya buat penanya gitu ya yang pengen tahu kayak apa begitu model pendidikan SMA SMK itu juga ada di luar negeri juga ada di Eropa di Australia lebih banyak lagi variasinya kita ke demikian dan buat yang punya rasa kecewa terhadap situasi pendidikan SMA SMK di Indonesia gitu ya setidaknya materi hari ini bisa menolong Anda untuk punya wasan yang lebih luas untuk melihat bahwa model ini yang model yang sudah diterangkan di banyak negara juga kira-kira demikian dan saya justru melihat ada kesalahan persepsi yang kita perlu propagi yang pertama adalah orang mengatakan siswa SMK itu mono siswa buangan begitu menurut saya gitu ya menurut saya justru mereka ini malah punya potensi untuk segera bekerja kalau mereka memang memang punya segera bekerja tetapi ada satu yang membuat saya juga berpikir begitu bisa jadi bisa jadi orang mengatakan begini ya lihat aja anak SMK begitu kualitasnya jangan-jangan bukan saya jangan-jangan itu terkait dengan masalah sugesti artinya karena persepsi masyarakat itu situasi begini begitu maka sedikit saja terjadi sesuatu langsung digeneralisir namun yang kedua adalah apa ya kurangnya kurangnya satu wawasan terkait dengan situasi pendidikan fokasi yang justru menurut saya jadi jadi satu solusi yang kita bisa ambil terkait dengan situasi lapangan kerja saat ini cukup banyak kok lulusan SMK yang justru setelah lulusan SMK mereka bisa membuka usaha sendiri tidak harus bekerja ikut orang dan bisa menjadi pioner di bidangnya bukan gak banyak ya saya mengerti gak banyak tapi ada ada peluang-peluang yang mereka bisa manfaatkan jadi saya melihat bahwa pendidikan SMA SMK ini menjadi sebuah pilihan yang kita mesti berikan buat lulusan SMK terlepas dari yang berminat di SMK sedikit menurut saya tetap harus dibuka kesempatan ini kenapa? karena setiap orang itu bisa punya pilihan yang berbeda-beda saya kira itu yang bisa selamatkan hari ini semoga bermanfaat semoga bisa memberikan lawasan yang baru bisa memberikan trigger pemikiran yang berbeda jika ada pertanyaan silahkan terus komentar ketika tinggal sampai jumpa